Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali anak-anak Kali ini kita berjumpa dengan mata pelajaran secara peminatan kelas 11 semester ganjil ya anak-anak Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha Seperti pada KD 3.1 Di mana dalam KD tersebut sebutkan bahwa Kita akan mengenalisis kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha Yang meliputi sistem pemerintahnya, sistem sosial, sistem ekonomi Kebudayaannya serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini Jadi pada KD 3.1 ini kita akan membahas seluk beluk tentang kerajaan maritim pada masa Hindu Buddha Jadi kita akan mengetahui bagaimana Sebenarnya sistem pemerintahnya pada masa kerajaan Hindu Buddha Bagaimana sistem sosialnya, sistem ekonomi dan kebudayaannya Seperti itu anak-anak Baik, kita langsung saja anak-anak ya Nah ini, silahkan kalian lihat peta konsep pada bagian berikut Jadi kerajaan Hindu Buddha yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini nanti Yaitu kerajaan Kutai Tapi untuk KD 3.1 ini kita akan membahas Ada lima kerajaan anak-anak ya Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumah Negara, kemudian kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit Nah, dari bagian ini kita dapat mengetahui atau melihat bahwa Pengaruh Hindu Buddha itu ternyata melalui berbagai macam jalan Jadi pengaruh Hindu Buddha sampai ke wilayah Nusantara itu melalui berbagai macam jalan Jadi tidak secara tiba-tiba berdiri kerajaan Apa itu, yang berjurah Hindu Buddha tidak seperti itu Kemudian, dengan adanya pengaruh Hindu Buddha ini Nanti akan terjadi akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu Buddha Nanti akan kita bahas Nah, selain adanya akulturasi juga berkembang pada sistem pemerintahan Kemudian, kemudian ada sistem sosial, ekonomi, dan budaya Sesuai seperti apa yang akan dibahas pada KD3D1 tadi ya Baik, selanjutnya Silahkan kalian lihat Ini adalah wilayah kerajaan maritim hidup Buddha di Indonesia Jadi, ini hanya sebagian kecil saja Jadi, ini hanya kerajaan-kerajaan yang relatif besar Seperti itu ya Jadi, sebenarnya banyak sekali kerajaan Tidak hanya ini Tapi, ini hanya dicubrik kerajaan-kerajaan yang besar saja Jadi, di situ kita melihat ada kerajaan Sriwijaya Yang ada di Pulau Sumatera Kemudian, kerajaan Taruman Negara di Jawa Barat Mataram di Jawa Timur Kediri Jawa Timur Oh, maaf Mataram di Jawa Tengah Kediri Jawa Timur Kemudian, Singasari Jawa Timur Terawulan atau Majapahit di Jawa Timur Seperti itu Namun, pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang kerajaan Kutai Nah, itu yang ada di atas atau di Pulau Kalimantan Jadi, pertemuan kita hari ini Kita akan membahas kerajaan Kutai Begitu anak-anak ya Jadi, untuk pertemuan hari ini Kita akan membahas satu kerajaan dulu Yaitu kerajaan Kutai Seperti itu Nah, silakan kita perhatikan Ini adalah peta kerajaan Kutai Jadi, ini adalah potongan dari wilayah Pulau Kalimantan Di bagian timur Nah, diperkirakan kerajaan Kutai itu berada Di aliran sungai Mahakam Seperti itu anak-anak Jadi, nanti Kenapa kok berada di sekitar aliran sungai Kok tidak Di pedalaman Nah, itu nanti ada Faktor yang melatar belakangi Jadi, seperti itu ya Dan Pendapat ini tidak sembarangan anak-anak Jadi, pendapat ini juga Didasarkan dari Bukti-bukti Atau sumber sejarah yang ditemukan Dari kerajaan Kutai itu sendiri Seperti itu anak-anak Selanjutnya Kerajaan Kutai Merupakan kerajaan pertama di Nusantara Nah Jadi, berdasarkan bukti-bukti Atau sumber sejarah yang ditemukan Ternyata kerajaan Kutai itu Sampai saat ini Dipercaya sebagai kerajaan pertama Yang berdiri di Nusantara Kenapa kok seperti itu? Karena Dalam prasasti Yupa Atau sumber sejarah dari kerajaan Kutai tersebut Disebutkan bahwa kerajaan ini Berdiri Sekitar Abad keempat Masei Jadi Sebelum abad keempat Masei Itu Di Nusantara Belum ditemukan Kerajaan Yang berdiri Jadi, kerajaan yang pertama berdiri itu Adalah kerajaan Kutai Itu berdasarkan prasasti Yupa Mungkin nanti kalau ada sumber lain Yang Mengatakan atau membuktikan Bahwa pada Abad ketiga atau kedua atau pertama Berdiri kerajaan Yang lain Maksudnya Selain Kutai Maka Nanti Sejarah Kita juga akan Berubah Nah, seperti itu Jadi Kutai bukan lagi kerajaan pertama Tapi kerajaan Yang lebih dulu Itu yang akan menjadi kerajaan Yang lebih tua Seperti itu Tapi hingga saat ini Kutai itu adalah masih kerajaan pertama Atau bisa dikatakan adalah kerajaan tertua Di wilayah Nusantara Seperti itu Anak-anak ya Kemudian ini Kita melihat Di sini ada silsilah keluarga kerajaan Kutai Jadi Ada Kudungga Ada Asma Warman Ada Mula Warman Jadi Kudungga ini Berdasarkan sumber dari prosesi Yupa Dipercaya sebagai pendiri wangsa Atau yang mendirikan kerajaan Kutai Seperti itu Kemudian Pengganti Kudungga yaitu Asma Warman Nah, Asma Warman Setelah Asma Warman Digantikan oleh Mula Warman Nah, Mula Warman ini Merupakan Raja Yang membawa Kutai Pada puncak kejayaannya Anak-anak Nanti kita akan Kita bahas Bagaimana bentuknya Selanjutnya Sumber sejarah Dari kerajaan Kutai Nah, ini Tadi Disebutkan bahwa Kerajaan Kutai itu adalah Kerajaan Tertua Atau berdiri pada Abad ke Empat Nah, itu Tahunya dari mana Tahunya ya dari sini ini Dari Sumber sejarahnya Yaitu Prasasti Yupa Nah Jadi itu adalah Salah satu foto Dari Prasasti Yupa Jadi itu menggunakan Huruf Palawa Jadi Prasasti ini Tidak menggunakan huruf Latin Tidak menggunakan huruf Jawa Tapi menggunakan huruf Palawa Seperti itu Jadi Sumber sejarah dari kerajaan Kutai Ini adalah Prasasti Yupa Yang jumlahnya Tujuh Seperti itu ya Anak-anak Jadi Sebenarnya Prasasti Yupa itu apa Nah Prasasti Yupa itu sebenarnya adalah Tugu Yang terbuat dari batu Yang biasanya dalam Upacara digunakan untuk Pengorbanan Jadi Kalau itu Biasanya Apa itu Pengorbanannya Ada hewannya Hewannya ditambatkan Atau diikatkan Di Tugu tersebut Seperti itu Nah Sedangkan Prasasti Yupa sendiri Atau Tugu Ini sendiri Ini dibuat Ketika ada Peristiwa-peristiwa penting Jadi Semuanya Ada Pengukuan Raja Nah Maka Ditulislah Prasasti Biasanya seperti itu Nah Kemudian Dari Prasasti Yupa ini juga Diketahui bahwa Kerajaan Kutai Jadi Ketika Prasasti Ini Ditulis Atau Ada Itu pada Masa pemerintah Mula Warman Jadi ketika Masa Kudung Ketika Mula Warman Itu belum Belum ada Prasasti Ini Jadi Pada masa Mula Warman Baru Prasasti Ini Ditulis Atau Diadakan Seperti itu Nah Dalam prasasti Ini Juga disebutkan Bahwa Mula Warman Ini Adalah Seorang Yang Sangat Bermawan Dimana Dia Menyedekahkan Seribu Ekor Lombu Kepada Brahmana Nah Dari sini Kita bisa Melihat Berarti Apa itu Namanya Raja Mula Warman Ini Agama Hindu Seperti itu Nah Selain itu Dari Penggunaan Kata Warman Itu juga Bukan Merupakan Nama asli Dari Wilayah Nusantara Atau Wilayah Indonesia Tapi Diketahui Bahwa Penggunaan Kata Warman Ini merupakan Nama Yang Identik Dengan Wilayah India Bagian Selatan Jadi Dimungkinkan Pengaruh India Sangat Kuat Atau Sangat Kental Sekali Pada Masa Itu Selanjutnya Nah Ini Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kutai Nah Maaf Bila Dilihat Dari Letak Kerajaan Yang Dekat Dengan Sungai Maka Diperkirakan Masyarakat Kutai Itu Hidup Dan Cara Berjauh Tanam Dan Juga Berterna Karena Ini Sangat Logis Kalau Wilayahnya Itu Dekat Dengan Sungai Maka Dipastikan Air Mencukupi Wilayah Pasti Akan Subur Maka Pejok Tanam Dan Bertenak Sangat Cocok Kemudian Masyarakat Kutai Sudah Mengenal Hidup Bergotong Royong Dan Bermasyarakat Kemudian Di Masyarakat Kutai Juga Ada Namanya Upacara Keagamaan Nah Ini Juga Diketahui Dari Prasasti Yupa Dimana Ada Sebuah Tempat Yaitu Tempat Untuk Mensucikan Diri Nah Ini Ketika Pada Masa Pemerintah Mula Warman Raja Mula Warman Juga Pernah Melakukan Upacara Pensucian Diri Nah Seperti itu Anak Nah Kalau Dari Kondisi Kondisi Seperti ini Maka Dapat Kita Apa Ya Kita Bayangkan Maka Masyarakat Kutai Itu Pastinya Bukan Hanya Berjaya Tanam Dan Beternak Karena Mereka Juga Sudah Berinteraksi Dengan Pihak Luar Pastinya Mereka Juga Berdagang Juga Kemudian Melakukan Mungkin Kegiatan Apa Ya Kalau Sekarang Istilahnya Export Import Dengan Negara Negara Atau Wilayah Di luar Kute Mungkin Seperti itu Anak Anak Jadi Bukan Hanya Berjaya Tanam Dan Beternak Jadi Logikanya Tidak Mungkin Mereka Berjaya Tanam Dan Beternak Pasti Mereka Juga Melakukan Berdagangan Walaupun Mungkin Pada Masa Itu Masih Menggunakan Sistem Barter Atau Kalau Menggunakan Mata Uang Mungkin Juga Menggunakan Masih Menggunakan Mata Uang Emas Atau Perak Seperti itu Anak Selanjutnya Agama Nah Ini Jadi Agama Yang Berkembang Di Kute Adalah Agama Hindu Siwa Ini Dapat Kita Lihat Dari Adanya Tempat Suci Tadi Jadi Dalam Apa Itu Nama Prasas Di Yupa Tadi Disebutkan Bahwa Di Kute Terdapat Tempat Suci Nah Kemudian Tadi Juga Raja Mularan Memberikan Hadiah Seribu Ekor Lembu Kepada Kepada Kaum Brahmana Maka Dapat Dipastikan Masyarakat Kute Itu Adalah Pemeluk Hindu Nah Kemudian Menurut Pendapat Purbo Caroko Bahwa Agama Hindu Yang Datang Kute Itu Berasal Dari India Selatan Nah Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Ini Dibuktikan Dengan Prasasti Memakai Huruf Malawa Yaitu Huruf Yang Dipakai Di India Selatan Kemudian Penggunaan Nama Akhiran Warman Ini Adalah Kebiasaan Di India Selatan Jadi Bukan Nama Asli Dari Nusantara Tapi Tadi Kalau Pendiri Wangsa Yaitu Kudungga Tadi Belum Ada Warman Jadi Kudungga Ini Dipastikan Dia Adalah Asli Orang Nusantara Jadi Asli Orang Nusantara Tapi Karena Dia Kemudian Mendapat Pengaruh Hindu Kemudian Anak-anaknya Di Belakangnya Ada Nama Warman Seperti Itu Jadi Dapat Kita Tarik Kesimpulan Bahwa Hubungan Antara Kerajaan Kutai Dengan India Itu Pada Masa Itu Memang Sangat Erat Sekali Atau Mungkin Hubungannya Sangat Baik Sekali Seperti Itu Hingga Akhirnya Apa Itu Hubungan Ini Berlanjut Pada Sistem Masyarakatnya Yang Berakulturasi Jadi Terjadi Akulturasi Masyarakat Akulturasi Dalam Kebudayaan Di Masyarakatnya Seperti Itu Selanjutnya Keruntuhan Kerajaan Kutai Nah Ini Kerajaan Kutai Berakhir Pada Masa Raja Maharaja Dharma Setia Nah Ini Jadi Pada Masa Dharma Maharaja Dharma Setia Ini Apa Itu Namanya Terjadi Perang Dengan Raja Kutai Kertanegara Nah Ini Jadi Ini Berbeda Jadi Kalau Kerajaan Kutai Itu Beraliran Hindu Tapi Kalau Raja Kutai Kertanegara Itu adalah Kerajaan Islam Jadi Kutai Itu ada Dua Jadi Kalau Kerajaan Kutai Itu Hindu Tapi Kutai Kertanegara Itu adalah Islam Nah Ini Nah Karena Apa itu Namanya Keraja Maharaja Dermain Tewas Akhirnya Berakhir Pulalah Kerajaan Kutai Seperti itu Nah Dalam Kitab Negara Kertanegara Juga Disebutkan Bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara Selanjutnya Menjadi Kerajaan Islam Yang disebut Sebagai Kesultanan Kerajaan Kertanegara Jadi 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 Apa itu Berkesinambungan Jadi Ketika Kerajaan Kutai Hindu Itu Hancur Itu Penerusnya Atau yang Diteruskan Wilayah Kekuasanya Kemudian Diambil Alih oleh Kerajaan Kutai Kertanegara Yang Beraliran Islam Seperti itu Nah Mungkin Pembahasan Kita hari ini Sampai disini Anak Kalau ada Pertanyaan Nanti Bisa Diskusi Kembali Kita Dan Untuk Materi Kerajaan Kutai Ini Kalau Kalian Masih Kurang Kalian Bisa Searching Searching Di Internet Itu Banyak Sekali Kemudian Untuk Penugasannya Kalian Bisa Melihat Di Google Class Jadi Penugasannya Ada Di Google Class Seperti Itu Baik Mungkin Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh